Halo semuanya jumpa lagi dan aku ilham disini dan kali ini aku bakalan lanjutin lagi bermain Minecraft nya lagi ya guys ya dan kali ini aku masih berada di konten seputar mod Fisk Heroes atau mod yang dipakai di Brutal Hero dan kali ini aku mau ngasih tahu tutorial kepada kalian cara ngebikin server Brutal Hero di Aternos ini lengkap dengan map dan juga hero packnya ya waktu itu kan aku bikin tutorialnya terpisah-pisah jadi di video di beberapa video gitu dipisah-pisah pokoknya jadi kali ini aku bakal ngetutorialin yang lengkap gitu dalam satu video guys termasuk cara pasang mapnya juga map Greenfield lalu hero packnya juga di Aternos itu guys ya oh ya kemarin kalian juga aku udah baca-baca komenan kalian ada yang bilang kalau kemarin aku nanya ini kostum Ironman yang biru ini dari mana gitu aku nggak pernah lihat nah kalian ada yang jawab itu subscriber aku katanya itu ini namanya Igor ya Igor yang ada di Ironman ketiga kalau nggak salah ya Nah yang ini guys ini keren ya Oh ya ini nanti hero packnya tenang aja aku bakal bagiin nanti ya kalau aku ngadain giveaway mungkin sebentar lagi aku bakal ngadain giveaway ya nanti aku bakal bagiin ke ya sebagai hadiahnya gitu ya dan untuk hadiahnya apa aja ya aku nggak bisa sebutin layan nanti aja lah temen-temen Oke jangan lupa juga untuk di subscribe ya biar ya semakin semangat juga aku upload videonya Oke jadi langsung aja disini kita coba untuk menuju ke tutorialnya aja gisah let's go Oke disini kalian masuk aja ke browser kalian bisa pakai HP ataupun pakai laptop ya disini aku pakai laptop biar layarnya gede aja gitu ya biar enak juga disini kalian langsung aja untuk masuk ke website Athernos ya Athernos ya Athernos.org ya Athernos Oke kita masuk ke website Athernos temen-temen setelah itu disini kalian langsung aja untuk klik main ini kalau nggak salah kita disuruh login ya disini aku bakal login menggunakan akun Google aja ya karena lebih simpel guys dan setelah itu kalian bisa langsung langsung aja untuk ngebikin servernya disini kalian pencet aja yang buat peladen anda disini ya kalian pencet buat peladen Oke disini kalian bisa pilih versi Minecraft nya disini ada Java dan juga ada MCP atau bedrock Edition ya ini karena kita mainnya di Java kita pilih yang pertama ini yang Java Edition nah disini untuk IP servernya ini IP nya bisa kalian ya bisa kalian ubah-ubah terserah setelah kalian kalau aku begini aja lah ya hamster Athernos setelah itu kita klik buat setelah itu disini kalian langsung aja ke bagian perangkat lunak disini kalian pilih ke perangkat lunak ini kita bakal ganti jangan vanila gitu melainkan 4G ya karena mod ini bisa dijalankan di 4G aja guys Oke oke disini kalian Scroll aja cari yang namanya 4G guys nah 4G ya disini for mods ada keterangannya disini Oke kita pilih ini dan kalian cari versi yang 1710 karena kita menggunakan versi 1710 oke ini dia nih ya yang bawah dan setelah itu kalian pilih reinstall ini dan pilih yang ini ya Yes Yes Oke tunggu aja kalau udah centang seperti ini ya berarti udah sukses ya Nah oke kalian tunggu aja setelah itu kita coba ke server ini bagian server sekarang disini cara untuk memasukkan modnya disini kalian ke bagian mods Oke disini kalian bisa langsung aja untuk cari mod yang pengen kalian masukin disini kita pakai Fisk Heroes tentunya ya Oke ini dia ya kalau nggak ada kalian cari kata kuncinya Fisk aja ya nanti bakal muncul Oke setelah itu kalian pilih yang ini dan kalian pilih yang paling atas guys kalian pencet yang ini ya yang logo kayak unduh gini guys Oke kalian tunggu dan kalau checklist begini berarti udah berhasil terpasang ya Nah sekarang kalian bisa tambahin mod lainnya yang kalian butuhkan disini aku modnya ya Fisk Heroes aja ya biar enggak terlalu berat juga setelah itu disini kalian ke bagian words untuk upload dunianya ya jadi disini sebelum kalian upload dunianya kalian harus ubah dulu nama dunianya disini kan namanya itu cuman word ya Jadi kalian harus ubah menjadi Fisk Heroes gitu guys namanya jadi biar bisa dimasukin hero packnya juga dimasukin hero packnya juga temen-temen caranya itu cuman kayak gitu ya nah disini kalian pilih yang generate oke kita pilih generate oke setelah itu wordnamnya kalian isi ganti menjadi Fisk Heroes jadi kayak gini guys wordnamnya harus sama ya harus kayak gini guys kalau nggak sama nanti nggak bisa dipasang hero packnya itu setelah itu kalian bisa ubah-ubah disini seperti seed world type atau apa eh tapi enggak usah sih ya karena kita akan pakai map ya Nah jadi setelah seperti ini kalian klik generate aja baik kita tunggu dan ya sekarang nama worldnya menjadi Fisk Heroes dan kita sudah bisa memasukkan hero packnya kedalam sini guys nah jadi disini kalian upload mapnya disini juga teman-teman kalian pilih upload ya oke guys disini untuk mapnya sendiri harus yang zip ya disini kalau kalian pengen kalian bisa cek linknya di deskripsi untuk download mapnya ini ya dan mapnya ini kalau dibuka dia bakal seperti ini tampilannya ada folder map dan disini itu ya gini lah ya Oke seperti itu setelah itu kita langsung aja untuk upload disini ya Nah kita pilih yang zip-archive all right kita coba tunggu ya ini agak-agak lama soalnya dan kalian bisa cari aja map yang tadi tuh ya aku ada disini Oke setelah itu kita open Oke guys kalian tunggu aja disininya yang lagi proses ya kayaknya oke disini aku bakal skip aja karena mungkin agak lama ya prosesnya itu kalian bisa lihat di bagian sini ya Oh yes disini udah selesai untuk upload mapnya ya ini kalau udah berhasil nanti bakal ada tulisan download download di atas ini Oke setelah itu disini kita ke bagian files ya untuk nge-upload hero packnya teman-teman kayak disini kita ke bagian face heroes ini jadi disini kan nggak bisa bikin folder ya kalau dia terus jadi caranya itu cuman mengganti nama dunia kalian tadi kayak tadi ya yang udah gue contohin nah kayak gini kalian langsung aja klik upload sini sebagai contoh aku bakal upload Iron Maniac ya nah mana ya Nah ini aku bakal coba upload disini Oke kalian tunggu aja sebentar kok bisa nah oh ya sebelum di start kalian harus setting-setting lagi di bagian kita ke masuk ke filesnya lagi ya tadi aku aku lupa teman-teman kalian masuk ke files lalu disini kalian klik yang server properties ya ini nih ya keren klik yang ini setelah itu disini kalian bisa setting-setting seperti slot player max player nya berapa gitu ya terus game modnya apa survival kreatif atau apa gitu dan yang paling penting disini crack ya ini mode crack kalau kalian mengizinkan player crack atau player yang bukan premium masuk kalian bisa checklist yang ini guys tapi kalau server kalian untuk akun premium only gitu ya cuma akun premium yang boleh masuk kalian ininya jangan di checklist gitu ya jadi kalau kalian pengen akun crack masuk atau akun offline masuk ke server kalian kalian bisa checklist yang ini guys seperti itu ya setelah itu kalian bisa lihat-lihat lainnya ya Nah disini ada banyak sih kita kalau udah kalian bisa save aja guys ntar Oh udah otomatis ya Oke kalau udah kita ke server lagi kita bakal start servernya teman-teman Oke lalu yes ya kalau ada kayak gini kalian pencet yes Oke kita oke aja biarin jadi kalau servernya udah on nanti bakal muncul suara gitu lagi ya Oke kalian tunggu aja dan untuk IP addressnya yang harus kalian masukin itu ada di bagian sini yang bagian ada sini hamster1z.aturnas.me serta titik 219499 ini kalian masukin semua ya kalian salin aja nanti kalian masukin ke bagian server kalian guys oke oke disini aku bakal langsung aja untuk masuk ke dalam Minecraftnya dulu ya oke nah ini udah online kalian buru-buru untuk masuk ke servernya kalau enggak dia bakal mati sendiri ya ini ada waktunya soalnya oke guys disini aku sudah masuk ke dalam Minecraftnya setelah itu kalian ke bagian multiplayer kalian ke multiplayer ya dan kalian add server nah di bagian server address kalian tambahin yang ini ya yang ini ya yang disini kalian pindahin ke sini kalau tempel aja Oke seperti ini contohnya setelah itu kalian down Oke kita coba tunggu refresh apakah dia bakal muncul disini aku nggak tahu kenapa nggak bisa guys tapi disini tadi kita suruh connect to Karaca atau nos.hosep ya aku coba edit aja ya Oh yes disini tadi aku disuruh untuk mengubah atau IP nya nggak tahu kenapa disuruh diubah gitu jadi cara carat atau nos.hosep padahal disininya apinya kayak gini guys ya mungkin kalau kalian ngalamin yang sama kalian coba aja ubah sesuai yang disuruh sama servernya gitu guys ya kayak sini kita coba aja langsung masuk ya oke disini aku udah berhasil masuk dan kalian bisa lihat sendiri mapnya udah beda ya berarti matnya udah bener-bener berhasil dipasang guys ya oke kita tunggu reloading hero pack ini biasanya agak lama ya oke sudah disini kita coba cek di bagian di bagian wait ini kalau kalian pengen jadiin OP atau operator kalian ke bagian console aja dan ketik disini OP nama kalian guys ya OP contohnya OP lah 4k seperti ini Yap setelah itu kita coba langsung aja untuk game mode kreatif oke dan kita coba cek di bagian sini apakah hero packnya terpasang nah kalian bisa lihat disini ini hero packnya udah beneran berhasil terpasang ya ini Iron Maniac yang premium temen-temen kalau kalian pengen nanti aku bakal bagiin ya mungkin di giveaway aja lah ya oke kita coba equip nah dan apakah ini berhasil berhasil ya jadi seperti itu ingat ya kalau kalian masang hero pack di server di game game kalian juga harus dipasang gitu guys hero pack yang sama gitu kayak di server kalian guys jadi kalau kalian enggak pakai nanti enggak bakal berfungsi gitu atau bisa aja nge-crash guys ya dulu aku juga pernah kayak gitu nge-crash Yap jadi kurang lebih seperti itu ya untuk tutorialnya semoga bermanfaat temen-temen terima kasih buat konsumen udah nonton jangan lupa untuk tinggalkan like comment share serta subscribe ya bentar lagi 40.000 subscribe jadi aku mohon kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya Oke sampai jumpa lagi di next video coy Bye Sub indo by broth3rmax